Sejak beberapa hari lalu, Rayanza Malik Ahmad mengalami gangguan kesehatan yang memaksanya nginap di rumah sakit. Penyakit putra Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina yang juga dikenal dengan nama cipung ini sempat menjadi pertanyaan. Suhu tubuhnya meninggi, hingga 40 derajat Celcius. Setelah pemeriksaan mendalam, tim dokter menyimpulkan bocah yang November nanti berusia 2 tahun ini terinfeksi adenovirus, di cek Rondgen ternyata ada radang di parunya. Jadi kemungkinannya bakteri atau virus. Akhirnya dikasih antibiotik, terus keluar hasilnya ternyata ada virunya. Adenovirus, kata Nagita Slavina, dalam kontennya yang diunggah ulang di akun TikTok It Cipung. Untungnya Rayanza tak perlu berlama-lama lagi menginap di bangsal rumah sakit. Dalam unggahan di akun Raffi Nagita Slavina dan pengasuh, Rini, tim dokter memutuskan balita berjuta fans ini diperbolehkan pulang. Jelang kepulangannya, Cipung mendapat salam perpisahan hangat dari staf rumah sakit, dengan kue dan balon. Momen kepulangan Cipung dibagikan orang tuanya di akun Instagram terverifikasi mereka. Di sana, ia disambut dengan sejumlah bingkisan penghibur dari kolega orang tuanya. Cipung disambut karakter baby shark kesukaannya dalam bentuk balon hingga tas punggung. Ia juga dapat bingkisan mainan hingga parsel buah. Rayanza Malik Ahmad yang tak lain adalah anak kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini sudah pulang dari rumah sakit. Itu terjadi usai ia panas tinggi sampai 40 derajat. Hal ini terlihat dalam Instagram stories Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di situ terlihat Rayanza sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Alhamdulillah aja, panggilan Rayanza, sudah boleh pulang ini ya? Tanya Nagita Slavina ke dokter dilihat detik kom, Minggu, 8 Oktober 2023. Ia boleh pulang, kata dokter yang merawat Rayanza. Iai aja sudah boleh pulang ini, jawab Nagita Slavina. Rayanza langsung senang saat mengetahui boleh pulang ke rumah. Ia pun bersorak saat mengetahui hal tersebut. Iai, jawab Rayanza senang. Sesampainya di rumah beberapa kejutan sudah menanti. Rayanza pun terlihat senang banyak yang mengirimkan mainan dan ucapan untuknya. Sebelumnya Rayanza sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran demam tinggi sampai 40 derajat. Ia pun sempat menjalani rongen paru-paru di rumah sakit. Rayanza Malik Ahmad Putra Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya sudah pulang dari rumah sakit. Pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Bocah yang akrab di Sapa Cipung ini dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta sejak Rabu, 4 Oktober 2023. Setelah menjalani rongen dan ada radang di paru-parunya yang disebabkan oleh virus bernama adenovirus. Menelisik dari Instagram Story Raffi dan Nagita Slavina, Rayanza dan Sang Ibunda tampak pamitan kepada dokter yang selama beberapa hari sudah merawatnya. Dalam video tersebut, Rayanza dituntun Nagita untuk bertanya kepada dokter apakah dirinya sudah boleh pulang atau belum. Duh, boleh pulang. Tanya Rayanza dengan suara pelan, dikutip dari Instagram Story Raffi Nagita 1717, Sabtu 7 Oktober 2023. Boleh pulang, jawab dokter laki-laki. Kemudian Nagita Slavina pun meminta.